Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di channel Fanny Stilai Kali ini saya mau memasak kuah belacan Cara memasaknya sangat simpel dan gampang ya teman-teman, tapi rasanya enak banget Jadi bagi kamu yang penasaran, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai ya Dan jangan di skip Dan bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu Nah teman-teman, ini sudah saya siapkan bahan-bahan untuk membuat kuah belacan Yaitu terdiri dari terong umu, kemudian ada kacang panjang dan ini opsional ya Kemudian ada serai, daun jeruk dan toman Dan semuanya bahan ini akan kita potong sesuai dengan selera Nah untuk terongnya saya potong besar Kemudian untuk serai dan daun jeruknya Saya potong kecil-kecil ya teman-teman Kira-kira seperti ini ya Dan ini saya ambil bagian lunak atau bagian pangkalnya saja Dan untuk daun jeruknya juga saya potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman Biar kelihatan cantik Nah selanjutnya mari kita lihat bahan-bahan yang perlu dihaluskan Nah ini adalah bahan yang perlu dihaluskan Sudah saya siapkan ya Ini terdiri dari cabai merah, cabai rawit Kemudian ada bawang merah, bawang putih, kunyit, ketumbar, jahe dan terasi Nah ini terasi kira-kira sebanyak ini ya teman-teman Saya pakai dua keping ya seperti ini ya Nanti disesuaikan saja Nah selanjutnya ini untuk kuahnya Sudah saya siapkan santan Lebih kurang ini adalah 1,5 liter santan ya teman-teman Nah itu aja bahan-bahannya ya teman-teman Sekarang mari kita lihat cara membuatnya Siapkan wajan Kemudian panaskan minyak secukupnya Kemudian setelah minyak panas Seperti biasa kita masukkan terlebih dahulu Untuk irisan bawang merahnya ya teman-teman Kemudian ini kita tumis sampai harum Nah setelah harum Lalu kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Dan air secukupnya Kemudian ini kita tumis lagi Sampai bumbunya meresap Sampai kering dan berminyak Nah teman-teman kira-kira seperti ini ya Dan ini bumbunya sudah meresap Lalu selanjutnya kita tambahkan semua santannya Selanjutnya masukkan juga untuk terungnya Lalu ini kita masak dulu sampai mendidih ya Tapi jangan lupa sering-sering diaduk ya Agar santannya tidak berbuih Nah ini teman-teman Ini kira-kira seperti ini Ini sudah mendidih ya Selanjutnya Kita masukkan juga untuk serai dan kacang panjangnya Nah teman-teman Dan kira-kira ini semua bahannya hampir matang Lalu yang terakhir kita masukkan juga tomat dan daun jeruknya Dan jangan lupa tambahkan juga garam sesuai dengan selera masing-masing Dan saran saya garamnya tidak usah terlalu banyak ya teman-teman Karena disini sudah ada terasi yang membawa rasa asin Nah kemudian ini kita masak sampai semua bahan-bahannya benar-benar matang Nah teman-teman ini dia Kuah belacannya sudah matang dan sudah siap disajikan Ini sudah saya matikan apinya ya teman-teman Dan sekarang mari kita sajikan Nah bagaimana menurut teman-teman Sangat gampang kan cara membuatnya Nah kuah ini sangat enak ya teman-teman Seger banget Dimakan dengan nasi hangat Teman-teman wajib coba di rumah ya Karena ini enak banget loh teman-teman Nah teman-teman itu dia tadi ya Cara membuat kuah belacan Dan resepnya sangat simple Dan cara membuatnya juga sangat gampang Silahkan coba di rumah Semoga berhasil dan bermanfaat Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bagi kamu yang belum subscribe Dan terima kasih juga bagi yang sudah subscribe ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya